Boleh kita rendah hati, tapi jangan jadi rendah diri. Percayalah pada dirimu dan kemampuan. Apapun status kamu, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, jangan pernah merendahkan diri, apalagi merendahkan orang lain. Boleh kita rendah hati, tapi jangan jadi rendah diri. Percayalah pada dirimu dan kemampuanmu. Jika kamu terlihat buruk di mata orang, belum tentu di semua mata orang yang melihatmu. Semburuk apapun kamu di mata orang, tetaplah menjadi dirimu. Jangan merubah dirimu karena anggapan orang lain. Jika ingin berubah, berubahlah karena kebenaran, tapi bukan karena kebenaran. Jadilah dirimu apa adanya, dan teruslah berjuang memberikan manfaat untuk banyak orang. Seperti pahitnya kopi, walau pahit menjadi kenikmatan di setiap para pemidumnya. Terimalah segala bentuk kertikan dan saran dari setiap orang. Walau terkadang, kertikan itu sangat pedas dan menyakitkan. Tapi, tetaplah bersabar dan selalu berlampang dada. Jadikan kertikan itu menjadi penyemangat dan perbaikan untuk hidupmu yang lebih baik. Seperti secanggir kopi hitam, yang tidak pernah menakutkan para penikmatnya. Di kehidupan nyata, tidak semua orang bisa menerimamu dengan baik. Tapi, meskipun begitu, berusaha lah menerima siapapun dengan sebaik-baiknya kamu. Seperti aroma secanggir kopi, semakin menyengat aromanya, semakin baik kualitas kopi tersebut. Teruslah melakukan kebaikan untuk semua orang, tanpa memandang siapa mereka, dari mana asalnya, dan apa yakinannya. Karena kebaikan itu, tidak terbatas. Kapanpun bisa dilakukan, kapanpun bisa ditunjukkan. Semua kembali kepada diri orang masing-masing. Seperti halnya secanggir kopi, yang akan nikmati minum, dalam kondisi pahit, ataupun dengan penambahan rasa. Filosofi secanggir kopi untuk kehidupan. Terima kasih telah menonton!